Intro Wajit Raya Al-Jabar di Gede Bage Kota Bandung akan ditutup sementara. Penutupan akan dilakukan mulai Minggu 27 Februari 2023 selama 2 pekat. Wajit Raya Al-Jabar baru akan kembali dibuka pada 13 Maret 2023, 10 hari menjelang bulan Ramadan. Pada Jumat 24 Februari 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penutupan sementara ini memang direncanakan sejak awal setelah diresmikan Masjid Raya Al-Jabar diberi waktu 2 bulan untuk dikunjungi warga. Kemudian setelahnya akan ada evaluasi untuk pengelolaan yang lebih baik. Ridwan mengatakan, hal ini dilakukan menjelang bulan Ramadan. Ia ingin masyarakat bisa husuk beribadah tanpa gangguan keamanan, ketertiban, atau kebersihan. Ia menambahkan, keamanan pun sengaja dikondisikan dengan perbantuan dari TN Indonesia. Pihaknya akan mengevaluasi bagian mana saja yang berhasil dan bagian mana yang kurang diperhatikan, agar nantinya saat bulan Ramadan sudah nyaman dan bisa beribadah dengan husuk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wang Saatmaja menuturkan, penataan dan pemeliharaan kawasan dan masjid Raya Al-Jabar mencakup semua aspek. Mulai dari perbaikan sejumlah kerusakan akibat tingginya animu jamaah yang datang, pemeliharaan taman tematik, kolam, retensi, hingga area luar dan dalam masjid Raya Al-Jabar. Atas penutupan sementara kawasan dan masjid Raya Al-Jabar, Setiawan menyampaikan permohonan maaf dan meminta pengertian kepada masyarakat sekitar. Tidak terhalangi mau ibadah kesenggol-senggol ayah katel naun di, ah saya tidak lupa ya. Nah makanya tiga hari ini keamanan sengaja dikondisikan, ada perbantuan dari TNI. Mulai Senin, selama dua minggu kita akan di-BTS lagi, mengekualuasi ya, mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu membagian dari perbantuan. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan. Karena saya monitor juga, yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5 persen. 9 persen, oh wajah kamu di mana, yang di Garut di mana ya, jadi dan modusnya ya macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas lah ya, bukan pasar ya. Saya kira itu. Jadi tolong disampaikan niatnya memang sudah jadwal evaluasi dan mau beberes, bersihin karpet supaya nanti pas Ramadan tanggal 20-an Maret sudah betul-betul nyaman.